Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Tegal merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang sangat terkenal dengan fenomena warteg dan bahasa ngapak yang khas. Dua ciri khas tersebut menjadikan Tegal sebagai wilayah yang mudah dibedakan karena keunikannya. Selain itu, Tegal juga memiliki berbagai budaya dan kuliner yang sangat kaya. Letak geografis juga memberikan banyak pengaruh dalam berbagai aspek termasuk fakta unik Tegal. Berikut ini, lima fakta unik Tegal diambil dari berbagai sumber. Sejarah nama Tegal berasal dari kata tetegal yakni kata yang digunakan untuk menyebut tanah subur dan menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan bahwa nama Tegal berasal dari Tetegual yakni pemberian dari Tome Pires, pedagang dari Portugis yang mampir pada tahun 1500. Di masa lalu, Tegal merupakan desa kecil dekat tepi Muara Kaligung dan saat itu menjadi bandar penghasil bumi. Ki gede sedayu inilah yang mengatur perairan tetegalan sehingga dinamakan sebagai Tegal. Angka perceraian di Tegal Menjelang akhir tahun 2023, kasus perceraian di Kabupaten Tegal cukup fantastis. Sebab, pengadilan agama kelas IA Kabupaten Tegal telah mencatat sebanyak 2.660 kasus perceraian hingga September 2023 di minggu pertama. Hal tersebut disampaikan wakil ketua pengadilan agama kelas IA Kabupaten Tegal, Azimar Rushdi melalui sekretarisnya Dedeng Zaelani minggu 10 September 2023. Menurutnya, banyaknya kasus perceraian hingga minggu pertama pada September 2023 diprediksi akan semakin mengalami peningkatan hingga jelang akhir tahun yang akan berlangsung 3 bulan lagi. Ia menyebut bahwa alasan kasus perceraian yang tinggi tersebut didominasi lantaran kondisi ekonomi. Memiliki julukan Jepangnya Indonesia Tegal mendapatkan julukan Jepangnya Indonesia lantaran munculnya industri pengecoran dan logam di tahun 1940. Berbagai industri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan tentara Jepang untuk perang. Orang Jepang saat itu memanfaatkan keahlian masyarakat sekitar dengan membuka bengkel sederhana. Alat-alat yang diproduksi berupa alat pertanian, onderdil mobil, dan motor, perhiasan. Mencari warteg cukup sulit di Tegal Meskipun Tegal sangat populer dengan warteg atau warung Tegal yang dapat dengan mudah ditemui di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tidak berlaku di wilayah Tegal sendiri. Warung nasi bernama warteg ternyata sangat langka keberadaannya di Tegal. Konon lahirnya istilah warteg lahir dari desa Sidapurna, desa Sidakaton, dan desa Krandon. Oleh sebab itu, ketiga desa di atas saat ini terkenal dengan sebutannya sebagai kampung warteg. Hal itu juga mendasar pada banyaknya penduduk desa setempat yang merantau dan memiliki usaha warteg. Punya julukan Kota Bahari Lokasi Tegal yang berada di pesisir laut Jawa menjadikan wilayah ini disebut sebagai Kota Bahari. Tegal berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Selain itu, Tegal juga sangat erat dengan kemaritiman. Sebutan Kota Bahari juga tersemat karena industri kapal yang sudah ada sejak tahun 1950 di sana. Selain itu, Tegal yang berlokasi di pesisir pantai juga menjadi salah satu pusat perikanan utama di Pantura. Tidak hanya industri besar, usaha kecil dan rumahan perikanan juga mudah ditemukan di sini. Terkenal dengan teh selawi Keunikan Tegal juga terdapat pada tradisi minum D. Biasanya teh khas Tegal memiliki tektur lebih kental jika dibandingkan dengan berbagai kota pesisir laut Jawa lainnya. Masyarakat Tegal hidup sangat dekat dengan teh, bahkan terdapat ungkapan bukan orang asli Tegal jika tidak suka minum teh. Pada sejarahnya, tradisi minum teh di Tegal telah ada sebelum abad ke-17 yang merupakan budaya dari Tiongkok. Sebelum memiliki produk teh sendiri, masyarakat Tegal meminum teh import dari Tiongkok langsung. Teh selawi sendiri terkenal akibat asal mula produsen teh paling terkemuka di Indonesia. Di daerah selawi terdapat beberapa pabrik teh yang besar dan lama-kelamaan menjadi ikon Tegal. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.